Para pedagang KK5 di kawasan Jalan Cihideng nekat berjualan di tengah pengerjaan proyek pembangunan pedestrian yang telah berlangsung sejak Senin malam. Para pedagang mengaku enggan direlokasi ke kawasan Celembang dan dadahan lataran khawatir tidak ada pembeli. Meski pengerjaan proyek pedestrian di Jalan Cihideng telah berlangsung, namun sejumlah PKL nampak masih berjualan di kawasan tersebut. Pantauan Radar TV pada Rabu siang, sejumlah PKL masih membuka lapaknya meski harus berjibaku dengan pengerjaan proyek. Sebelumnya, pemerintah kota Tasikmalaya telah meminta PKL agar tidak berjualan saat pengerjaan proyek berlangsung. Waktu itu, Pemkot memberikan solusi dengan menawarkan tempat relokasi, namun justru para PKL menolaknya lantaran khawatir tidak ada pembeli. Seperti disampaikan salah seorang pedagang, Mulidah, dirinya menolak untuk direlokasi dari kawasan Cihideng. Alasannya, selain khawatir tidak ada pembeli, pemindahan lokasi juga dianggap merepotkan pedagang. Pasalnya para pedagang harus memikirkan tempat penyimpanan barang di tempat baru. Alasannya mungkin, yang pastinya satu, kita kan sudah bekerja di sini. Dua, dialokasikannya kan kecil memang itu. Belum tentu seramai Cihideng mungkin ya. Nah, itu. Terus, dimana menyimpan barang? Kita kan, hari di sini mah kan tempat roda udah ada, tukang dorongnya udah ada, gitu. Jadi, bagaimanapun tempat di sini, pokoknya jualannya mau di sini aja, gitu. Gak mau di mana-mana. Kita kan dari mulai tahun 80, jualan di sini. Masa sekarang udah-udah enak, udah gini, mau pindah itu pasti-pasti kita semua gak mau. Sementara itu, salah seorang pedagang bakso di kawasan Cihideng, Mas Mancung, mengaku. Semenjak adanya pengerjaan proyek pedestrian, omset penjualan bakso mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, adanya pengerjaan proyek pedestrian membuat pembeli tidak nyaman. Masih ada, biasanya abu-abu jualan rame lah, sekarang malah masih banyak bakso nyakit. Rada sepinya mungkin, ya. Rada sepinya, pasti sepinya. Turun lah, gitu ya. Ujung juga menurun lah, sekarang malah. Sampai persen mungkin, Ternak? Ya, ada 80 persen. 80 persen. Sekarang kebanyakan yang beli gak nyaman lah, gitu. Sebelumnya ada rencana pengen dipindahin, gimana solusinya, Kang? Kalau dipindahin, ada rencana, cuma dari pihak kakil, tetap pengen jualan di sini. Pengen juga di sini? Soalnya, kan yang rame mah, pusat utama di sini. Menanggapi solusi yang ditawarkan oleh Pemkot, yakni pemindahan lokasi berjualan, Mas Mancung menyebutkan tidak akan seramai berjualan di Cihideng. Selain itu, ia khawatir pemindahan PKL Cihideng ke lokasi lain dapat menimbulkan gesekan dengan para pedagang lain yang telah lama berjualan di tempat tersebut. Rifki Saebani, Radar TV melaporkan.